Isu persatuan di kalangan umat Islam dunia menjadi topik utama dalam kegiatan Majelis Ulama Asia 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Malaysia, bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dan Muslim World League Arab Saudi di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 8 Mei 2024. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi mengungkapkan, kegiatan Majelis Ulama Asia 2024 harus menjadi wadah penyusunan, rencana untuk memajukan persatuan, kerukunan, memerangi tirani, penindasan, dan kebencian. Aksi langsung yang digaungkan para ulama di negaranya masing-masing, dinilai penting dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, menurutnya, Majelis Ulama Asia berperan penting dalam mendorong moderasi yang dapat menawarkan penafsiran teks agama yang seimbang, memperjuangkan toleransi, dan membimbing umat menuju jalan tengah yang menghindari ekstremisme dengan tetap mengedepankan keseimbangan spiritual. Oleh karena itu, Ahmad Zahid mengungkapkan, Majelis Ulama Asia perlu aktif menentang ideologi ekstremis dan mendorong persatuan sosial melalui dialog dan kerjasama dengan beragam kelompok. Keterlibatan dengan pengambilan kebijakan sangat penting untuk mendukung kebijakan berdasarkan nilai-nilai Islam moderat yang bertujuan untuk masyarakat inklusif dan adil. Ia juga menekankan bahwa persatuan antarnegara harus melampaui batas, seperti persaudaraan Islam yang menerima perbedaan ras dan budaya, tanpa diskriminasi berdasarkan warna kulit atau bahasa. Kesatuan pikiran, hati, dan tindakan sangat penting bagi stabilitas dan ketahanan. Thank you so much for your time and effort to be here in this microphone program. Following yesterday's successful event, namely the International Conference of Religious Leaders 2024, by extending and fell appreciation to our delegation who remain present today, generously sharing your insights and experiences. Your active involvement and presence have contributed to the success of this year. According to H.J. Ulamak Council, it is to show of scholars to utilize their knowledge and leadership to advocate for goodness and justice worldwide while also giving priority to here. Majelis Ulama Asia 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Agama Malaysia bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dan Liga Islam Dunia Arab Saudi. Hadir dalam kegiatan ini sebanyak 200 perwakilan pemuka agama dari berbagai negara di Asia. dari Kuala Lumpur, Malaysia Muhammad Islahuddin mengabarkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!